salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat siang untuk semuanya tetap semangat ya pada siang hari ini walaupun teriknya cukup panas kali ini di siang hari ini ya mudah-mudahan anda tetap semangat walaupun panas ya oke terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di kendal yang sudah hadir di sana terima kasih juga untuk mahasiswa kendal yang sudah hadir ada 123456 yang tampak di layar monitor saya terima kasih untuk yang ada diungaran yang belum hadir ini untuk yang diungaran ya mudah-mudahan segera menyusul terima kasih juga untuk Rosita Bia terima kasih sudah hadir juga pada kesempatan siang hari ini berikutnya Davania terima kasih sudah hadir juga terus berikutnya ada Devri terima kasih sudah hadir juga baik kita akan mulai untuk pembelajaran pada hari ini pertemuan yang ke-3 ya kalau kurang ini digeser ke-4 ya ini bisa digeser ke belakang masih kalau kurang ditaruh disitu saja saya satu aja oke ya kita mulai untuk ini saya share dulu di rumah sudah dicoba untuk apa ya praktikumnya kemarin sudah pernah coba ada masalah enggak ada masalah enggak segala sesuatu itu tidak akan terjadi masalah jika tidak dikerjakan ya no pekerjaan seberat di rumah apapun itu tidak akan ada masalah kalau tidak dikerjakan gitu ya kalau belum dicoba ya tak kira tidak ada masalah gitu ya oke yang mudah-mudahan dicoba semuanya dan hasilnya jika nanti bisa disampaikan kalau ada beberapa kesalahan-kesalahan supaya bisa saya bantu seperti itu gitu ya eh kita akan lihat yang kemarin itu penerapan algoritma dalam pemrograman pada pertemuan ke-4 ya kita sudah singgung sedikit kemarin mengenai ini ya tapi sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai penerapan algoritma nya seperti apa sih penerapan algoritma yang kita gunakan di dalam pemrograman yang kemarin yaitu kita akan membuat apa masih ingat ya luas lingkaran keliling lingkaran luas G3 tersadapan luas G4 ada konversi suhu ya toh yang paling gampang yang pertama itu ada yang namanya penjualan gitu ya penjualan seperti itu baik ya setelah menjualan pada pembelajaran pada bab ini diharapkan nanti mahasiswa yang pertama mampu untuk mempraktekan perintah dasar untuk menampilkan kelayar dengan perintah bread atau breadline bedanya tahu ya antara bread dan breadline kemarin apa Hai berat sama berat kan bedanya apa apa beda nih Duh lali-lali apa beda nih Mas ya kalau red itu berarti tulisannya nanti akan menyamping di sebelah kanan terus-menerus gitu ya kalau breadline itu dia akan turun ke bawah karena LN itulah lainnya baris baru nah seperti itu dan proses pembacaan parabel dengan perintah read sama read-land read juga sama kalau read nanti hasilnya di sebelah kanan kalau return kursornya akan langsung bergerak ke bawah menuju ke bawah lebih cepat kalau kita menggunakan read-land ya kalau pakai read nanti tinggal enter dulu seperti itu Hai yang kedua mampu menerapkan parabel dan tipe data dalam pembuatan program dengan benar terus berikutnya adalah penempatan parabel parabel seperti apa sih yang dianggap benar itu adalah parabel yang sesuai ya jadi kalau saya menyatakan usia kita gunakan dengan tipenya integer long integer baik buat itu juga sama betul tidak salah tapi mana yang paling tepat seperti itu makanya saya katakan bahwa di dalam pembuatan pemrograman itu biasanya atau sintaknya itu umumnya itu algoritmanya disitu tidak ada yang salah baratnya seperti itu yang ada itu hanya efektif dan tidak efektif itu aja jadi lebih enak ya ketika kita berbicara kepada seseorang jangan langsung menyalahkan nah itu loh kalau menyalahkan itu kesannya ini salah gitu kesannya jadinya apa mas apa ya menghina orang tersebut gitu loh ya tapi wah kalau kurang efektif atau kurang tepat itu berarti berbeda gitu ya berarti sudah betul tetapi tidak tepat seperti itu jadi beda ya bedanya disitu makanya kita biasakan ya sudah bagus ini tapi lebih bagus lagi kalau pakainya seperti ini gitu loh itu akan jadi lebih enak ibaratnya seperti itu tapi kalau anda sudah menyalahkan itu ya biasa jiwa karakternya memang seperti itu jiwa karakternya selalu menyalahkan gitu loh itu istilahnya watak itu ya watak itu memang susah untuk di di susah berubah makanya dari sekarang kita mencoba untuk sedikit apa ya tidak terlalu progresif terhadap respon seperti itu cabar sih gitu loh ya yang berikutnya mampu untuk menerapkan proses algoritma dalam pemrograman pusnya dalam pascal mampu menerapkan algoritma algoritma ini yang tahu siapa ya kita sendiri kemarin kita akan jual beli ya jual beli dan rumusnya dari mana yang rumusnya ya dari kita ya rumusnya dari kita beda dengan skripsi kalau skripsi itu rumusnya tidak tahu prok-prok-prok-prok mau jadi apa jadi skripsi jadi nah itu karena anak buahnya Pak Tarno seperti itu seperti Pak Tarno ya Hai Pak Tarno Pak Tarno tetangga saya itu loh gitu yang di televisi itu loh berikutnya adalah mampu untuk mengimplementasikan algoritma dalam pembuatan program aplikasi sejarahnya dalam pascal jadi mampu membuat apa mampu mengimplementasikan menerapkan algoritma tersebut dalam pembuatan programnya nanti kita akan bahas beberapa contoh yang ada ini cari luas bidang datar kalau berbicara masalah bidang datar itu boleh dikatakan Pomas bidang datar itu abstrak karena bidang datar itu banyak maka perlu diperjelas dalam bahasanya seperti itu segala sesuatu kalau kita berbicara masalah bidang datar itu kan abstrak sama hanya dengan bicara tentang tumbuhan tumbuhan itu ya abstrak atau kita berbicara masalah binatang yaitu abstrak supaya tidak abstrak masa diturunkan menjadi bidang datarnya apa yaitu dua dimensi atau tiga dimensi lah seperti itu sudah menjadi sebuah obyek bidang datarnya apa segi tiga segi empat lingkaran itu sudah menjadi sebuah obyek jadi bentuknya seperti itu kan berbicara masalah binatang itu kan banyak ada yang berkaki dua ada yang berkaki empat ada yang punya sayap ada yang tidak memiliki sayap kan gitu itu kan banyak macam-macam maka yang mana kalau kita mau bicara seperti itu maka kita akan bicara mengenai luas ini ya bidang datar menghitung luas persegi panjang dan segi empat sama sisi menghitung luas segi tiga menghitung luas dan keliling lingkaran membuat aplikasi penjualan sederhana dari empat ini sudah kita jelaskan kemarin tapi untuk prakteknya lebih jelasnya kita akan lihat di sini Algoritma luas segi empat kita akan menghitung ya Algoritma menerima masukan kalau menghitung luas segi empat berarti kita harus tahu apa Hai tahu apa kalau kita akan menghitung luas segi empat kita akan tahu apa mengetahui apa panjang kali lebar contoh seperti ini di bawah ini ada ubin kan keramik itu ya ada keramiknya untuk menghitung keramik itu kan jumlahnya berapa itu kan kita tinggal menghitung 123 lebarnya berapa nanti terus panjangnya berapa kan gitu kan kalau sudah dihitung panjang kali lebar maka akan ketemu jumlah keramiknya kan gitu kan lah itu disebut dengan algoritmanya seperti itu jadi kita menerima masukan yang disebut dengan lebarnya terus kita juga menerima masukan itu panjangnya setelah itu kita hitung panjang kali lebar maka akan ketemu jumlah keramiknya Hai kalau kita nggak tahu algoritmanya gimana menghitung keramik ini Hai kalau kita nggak tahu algoritmanya berarti gimana Hai ya dihitung 1 2 3 4 5 ada PA masuk lari naik panggil 1 2 3 4 5 6 7 ada misko apa lagi gitu kan secara manual seperti itu paham ya ini sudah pernah saya alami ini ketika saya kerja di bagar administrasi notanya itu perhari ada 350 notai itu loh tahu notaya menghitung notai itu notai itu kita masukkan notanya sebanyak 350 saya menghitungnya tidak pakai komputer Hai waktu itu saya juga sudah bisa komputer tapi karena perusahaannya belum ada komputer terhitungnya manual paham ya notai itu kan isinya banyak itu paketnya kalkulator tak jumlah tiga kali empat kali itu jumlahnya uangnya beda terus paham ya Nah itu kalkulator tuh pijati kayak gini 350 250 sampai empat kali tiga kali itu selalu jumlahnya beda akan jadi pusing sendiri karena otanya itu tidak hanya satu tapi sebanyak 300 350 400 itu tiap berarti itu praktek di lapangan seperti itu jadi kita gunakan tapi kalau kita nulisnya sudah betul paketnya itu gunakan perusahaan di Excel itu sudah akan ketemu jumlahnya tentu akan sama seperti itu itu bedanya menghitung cara manual kita kalau tahu algoritmanya dan tidak kalau sudah ada tahu tinggal kumpulnya itu ya Hai terus deklarasinya deklarasi kemarin apa Hai deklarasi apa Hai pernyataan maka harus dinyatakan dulu kalau kita tidak mendeklarasikan ya repot seperti itu maka kita deklarasikan menugaskan kepada siapa Hai panjang tak kasih nama deklarasi ini namanya panjang ini bebas ya identifikasi atau pengenalnya namanya tergantung Anda Anda memberi nama Anda siapa orang tua saya memberi nama budi harapannya akan menjadi orang yang berbudi seperti itu diberi nama ini panjang kamu tak deklarasikan ya apa yaitu tipemu integer artinya apa tipe datangan bilangan bulat nanti kalau kamu diisi dengan alfabet yaitu alfabet itu dari A sampai dengan Z jangan mau ya nggak bisa kamu itu tipenya integer seperti itu kan gitu kan terus nanti kalau kamu diisi dengan benar dan salah nggak bisa juga gitu nanti kalau kamu diisi dengan angka yang pecahan-pecahan 5,5 5,10 10,2 juga nggak boleh berarti kamu hanya mau menerima yaitu yang tipenya bilangan bulat paham ya itu ya deklarasi itu seperti terus yang kedua dengan lebar-lebar kamu tak deklarasikan juga sama tipenya yaitu integer juga seperti itu luas kamu juga sama ini tak deklarasikan dengan tipenya integer berarti ketiga-tiganya adalah integer begitu ya selanjutnya kita akan yaitu deskripsinya baca variabel panjang disini kan kita tulisnya panjang maka kita baca variabel panjang kalau disini ditulis pg maka disini juga ditulis pg gitu ya kalau disini tulis lb maka disini juga lb harus sama gitu ya seperti itu terus hitung luas segi 4 yaitu panjang kali lebarnya untuk menghitung luas segi 4-nya adalah panjang dikalikan lebar kalau sudah ketemu hasilnya tampilkan ke layar selesai kita akan hanya menghitung yaitu luas segi 4 saja sampai disini bisa dipahami bisa ya oke bisa Hai terus struktur program ini seperti apa lah ini struktur programnya bagi anda yang belum mengerjakan nanti bisa melihat struktur programnya seperti ini judul program program hitung underscore kemarin tidak boleh memakai apa spasi kosong ya maka kita gandeng gandengnya ya pakai underscore luas segi 4 jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma programnya sudah bagian deklarasi disini panjang saya terus dengan pg tipenya integer ya titik koma lebar tadi saya kelulus dengan lbr tipenya integer juga luas tipenya juga integer ini boleh ditulis dengan tiga baris seperti ini juga boleh ditulis dalam satu baris karena tipenya sama panjang koma lbr koma luas tipenya integer boleh dijadikan satu seperti ini boleh menjadi tiga baris paham ya yang sama boleh di koma koma seperti itu kalau beda ya harus dituliskan di bawahnya judul sudah yang pertama kedua bagian deklarasi sudah yang yang ketiga bagian utama dimulai kata begin ya Hai baca panjangnya right masukkan panjangnya redline disini tertulis yaitu baca parabennya itu pg sama ya di sini pg tipenya adalah integer harus sama baca panjangnya ya baca ini bukan panjang ya salah ya baca panjang bukan panjang ya tapi baca lebarnya seperti itu ya lebarnya ya masukkan panjang masukkan lebarnya salah nulisnya disini kalau disini sudah betul copy belum lupa diganti ya itu luasnya yaitu luas adalah panjang digalikan dengan lebar yaitu menghitung luas adalah panjang digalikan lebar kesalahan yang terjadi adalah hitung luas-luas disini yaitu titik 2 sama dengan panjang digalikan dengan lebar ini yang dimaksud dengan kesalahan identifier atau pengenal paham ya namanya siapa Ana tuh tadi namanya katanya anak sekarang katanya disini namanya berubah menjadi Ani beda gitu ya ini makanya disini harus sama seperti itu Hai tampilkan hasilnya red luas segi 4 koma luas hentikan sesaat biar bisa terbaca oleh program maka kita berikan perintah redline supaya programnya bisa terbaca selesai itu kita tutup dengan n Hai nah ini contoh programnya telah seperti ini program hitung luas segi 4 judul programnya hitung luas segi 4 judulnya mau ditulis boleh tidak ada apa-apa yang ini yang pakai kurung-kurung awal ini boleh ditulis boleh tidak tapi disitu sudah dituliskan yaitu program hitung luas segi 4 saya kira-kira sudah paham use CRT untuk hubungannya dengan yang ada di bawah ini yaitu CLR SCR clear screen bersihkan layarnya unit sistem untuk mendeklarasikan kita gunakan kata pariabel yang pertama pariabel LBR tipenya integer PGG tipenya integer luas tipenya adalah integer begin program dimulai dari sini clear screen write masukkan berapa lebarnya redline LBR masukkan berapa panjangnya redline PGG luas sama dengan lebar dikalikan dengan panjang ini boleh diboleh-boleh ya panjang dulu boleh lebar dulu boleh tidak perlu Oh dipermasnahkan mana yang lebar mana yang panjang terserah anda nulisnya aja tidak ada masalah seperti itu ya luas lebar dikalikan dengan panjang jadi luas G4 adalah luas maka hasilnya di sini kita tuliskan redline jika benar hasilnya maka akan muncul pesan seperti ini masukkan berapa lebarnya saya isi dengan 20 masukkan berapa panjangnya 352 kali 35 yaitu 70 jadinya adalah 700 Oke ini contoh programnya dari pembacaan algoritma penerapannya seperti ini hasil programnya adalah seperti ini mungkin barangkali ada yang tanyakan dulu mau kalau ada tanyakan silahkan Hai kalau ada yang tanyakan silahkan yang dari sistem yang dari yom secara langsung ada ada yang tanyakan ada yang tanyakan Hai dan Indra ada yang tanyakan defri Asia Ramadhani ada yang tanyakan kan Fania Hai Muhammad Alip Mutiah Hai Red Minut Rosita Hai Septi Ajaroh ada yang tanyakan enggak sifra Regi Uliya Laksitala terus sampai berakhir pindai Wanita ada yang tanyakan enggak monggo-monggo silahkan yang dari kendala atau dari Ungaran Pak Indra Ava yang dari kendala dan tanyakan belum ya oke terima kasih belum belum ada kita hitung luas segitiga kalau segitiga gimana ya hampir sama dengan yang luas kipat disini hanya beda pada deklarasinya tak perhatikan untuk luas segitiga menghidup apa algoritma menerima masukan yaitu karena kita akan menghitung luas segitiga yaitu istilahnya yang berbeda kalau segi 4 itu adalah panjang kali lebar kalau segitiga telapap alas dan tingginya seperti itu maka menerima masukan yaitu berupa alas dan tinggi segitiganya berapa tingginya berapa alasnya seperti itu untuk menghitung ya luasnya cetak luasannya ke piranti komputer jadi yang pertama adalah deklarasikan dulu alas-alas ini tipenya kira-kira apa yaitu tipenya adalah integer tinggi tipenya apa yaitu integer luas tipenya adalah real ya luas kenapa kalau disini segitiga saya ganti dengan ini yaitu dengan integer maka akan jadi error mereka tahu ya errornya kenapa karena di dalam rumus segitiga itu ada yang namanya pembagian yaitu setengah maka kalau setengah maka kita harus menggunakan tipenya adalah pecahan maka yang pas adalah yaitu real deskripsinya kita akan baca variabelnya yaitu variabel alas baca variabel tinggi untuk mencari luas segitiga adalah yaitu setengah alas digalikan tinggi ya alasnya adalah 0.5 dikalikan alas digalikan tinggi atau alas kali tinggi dibagi dua tapi rumus yang efektif adalah yang atas ini ya 0,5 dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi maka akan tertemu yaitu yaitu luas segitiga kalau sudah tampilkan Hai judulnya adalah program hitung luas segitiga judul program hitung luas segitiga yusuf CRT variabel alas koma tinggi ya alas dan tinggi ini kan sama tadi tipenya integer saya jadikan satu disini luas tipenya adalah real ini yang bedakan antara segitiga dengan segi 4 kalau segi 4 adalah integer kalau segitiga yaitu tipenya adalah real begin program dimulai dari sini sama dengan yang tadi clear screen bersihkan layarnya Masukkan berapa alasnya reklam alas kita akan baca berapa alasnya tampung ke dalam satu parabel yang bernama alas dimana alas sudah kita deklarasikan tipenya adalah integer Masukkan berapa tingginya disini kita baca dulu parabelnya tinggi tinggi sudah kita deklaraskan disini yaitu tipenya adalah integer rumus untuk mencari dari luas segitiga adalah yaitu 0.5 setengah lah ya setengah alas kalikan setengah ini 0.5 0.5 digalikan alas digalikan dengan tinggi tampilkan kalau sudah bretland jadi luas segitiganya adalah luas disini tidak membaca lagi karena itu akan menampilkan luasnya luas nah disini ada 4.2 kemarin juga sudah saya jelaskan disini yaitu maksud daripada 4.2 disitu adalah untuk menghitung pesan tempatnya sepasinya kalau 4 digit berarti adalah satuan puluhan ratusan ribuan jadi hanya ribuan saja maksimal yang sehingga telah 9999 kalau lebih dari itu berarti nanti nambahkan menjadi lima seperti itu Hai dua adalah desimalnya disitu ya per 100 nya per lima puluhnya ada per dua limanya dan seterusnya maka akan muncul disini yaitu satu ini satuan dua puluhan tiga ratusan empat ribuan ini per 50 per dua limanya Hai kalau sudah program kita jalankan masukkan berapa alasnya yaitu 15 kita masukkan yaitu disini 15 masukkan berapa tingginya itu 10 maka begitu dikalikan nah dihasilnya adalah 150 dibagi 2 yaitu 75 ini contoh yang kedua yaitu luas segitiga hai hai oke yang ke tiga luas dan keliling lingkaran luas dan keliling lingkaran berarti yang diketahui jari-jari saja jari-jarinya itu menghitung yaitu ketah ketahui jari-jarinya kalau belum ketahui jari-jarinya ya nggak akan mungkin ya ketahui diameternya kita sudah tahu diameter nanti dibagi dua ketemu yaitu jari-jari Hai jari-jari kita tipe real luas tipenya real keliling tipenya real pi nya adalah sudah tetap yaitu tiga titik 147 dan seterusnya yaitu konstanta seperti itu deskripsinya nanti kita baca jari-jari hitung luasnya P dikalikan dengan jari-jari PR kuadrat ya PR kuadratnya P dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari kalau keliling 2 PR2 dikalikan dengan P ya jadi ya terus kalinya dengan jari-jarinya 2 PRR itu kan jari-jari ya seperti itu Hai nah Hai jodoh programnya nih program hitung luas keliling lingkaran menghitung luas dan keliling lingkaran uset CRT unit system variabel jari-jari tipenya integer ada luas dan keliling tipenya yaitu real disini ada tambahan ini saya menambahkan konstanta konstant artinya apa konstant artinya apa kemarin konstan artinya kemarin apa? konstan bahasa inggrisnya apa? konstan artinya tetap berarti nilai perubahannya disini yaitu selalu pi ini akan bernilai 3.14 ini perubah itu beda nilainya tergantung daripada masukan tapi kalau diberi pi sama dengan 3.14 berarti nilai pi ini selalu 3.14 seperti itu program dimulai dari sini begin clear screen, kita bersihkan layarnya masukkan berapa jari-jarinya redline jari-jari masukkan berapa jari-jarinya, redline yaitu jari-jari untuk mendapatkan luas lingkaran yaitu pi R kuadrat, pi dikalikan jari-jari dikalikan dengan jari-jari keliling tadi 2 pi R, 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan jari-jari untuk menampilkan yang sifatnya adalah tipe real, maka jangan lupa menggunakan yaitu desimal pesan tempat dan desimalnya untuk tipe yang real kalau tipenya integer tidak perlu memakai yang seperti ini, pesan tempat ini hasil yang didapatkan masukkan berapa jari-jarinya, 8 maka luas lingkarannya adalah yaitu 200.96 keliling lingkarannya adalah 50.24 ini hasil yang didapat ketika program sudah berjalan dengan benar seperti itu konversi suhu ini suhunya, ini macam-macam ya suhu bisa dikonversi dari celsius ke ramur celsius ke fahrenheit atau dari ramur ke fahrenheit atau ke celsius atau fahrenheit ya dari ramur ke celsius kita gunakan konversi yang kita baca adalah yaitu ini karabonya ini R didapat dari C dikalikan 4 per 5 sama dengan 0.8 0.8 dikalikan dengan C maka ketemu ramurnya fahrenheit berarti C dikalikan dengan 9 per 5 ditambah 32 maka ketemu 1.8 dikalikan dengan C ditambah dengan 32 ini fahrenheitnya adalah seperti itu ini rumusnya ya terakhir kemarin saya nyampaikan di ini ya apa hitung pembayaran cash kan punya toko seperti itu ya ini yang terakhir E pencatatan traksasi penjualan sebuah toko kelontong dengan inputan nama barang inputannya adalah nama barang harga barang jumlah barang atau penjualannya total adalah sebuah proses dari harga dikalikan dengan harga barang dikalikan dengan jumlah barangnya buatlah program transaksi di atas langkah-langkahnya kita tulis judulnya dulu yaitu transaksi penjualan deklarasikan variable-nya nama barang disini kita tadi ada nama barang saya tulis dengan nama bar tidak boleh pakai spasi maka saya singkat dengan menjadi nama bar tipenya string kumpulan daripada karakter harga barang tidak boleh spasi seperti ini maka saya singkat dengan harga bar atau ditulis harga saja juga boleh harga barangnya adalah real jumlah barang juga sama tidak boleh pakai integer apa spasi maka saya tulis dengan jumlah bar atau jumbar seperti itu ya jumlah barang atau jml gitu saja cukup ya tipenya adalah integer dan total tipenya adalah programnya program hitung pembayaran kontan atau cash ini judulnya user CRT parable ada nama tipenya string harga total tipenya real jumlah tipenya integer begin program dimulai dari sini clear screen write nama barang read line nama write masukkan harga barangnya yaitu read line harga masukkan jumlah barangnya yaitu jumlah total didapat harga dikalikan dengan jumlah jadi total harganya adalah ini ini kan sama dengan yang logika yang di depan tadi yaitu segi 4 tadi masukkan panjangnya masukkan lebarnya terus total didapat dari harga dikalikan dengan itu ya bentuknya seperti ini ya nama barang sepidol warna masukkan harga barangnya 12.500 masukkan jumlah barangnya 3 jadi totalnya adalah 37.500 nah ini orang Indonesia selalu meminta diskon tambahkan diskon kalau kita belikan minta diskon kan ya kurangi itu tambahkan program di atas dengan adanya diskon bahwa setiap pembelian dapat diskon sebesar 15% berarti kan nanti apa total dikurangi dengan diskonnya tadi ya cara ngitung diskon aja paling lama-lama itu gak berapa itu ada-ada gak mudeng kok kalau harganya 120 dapat diskonnya 20% berarti harganya berapa sekarang ngitungnya Anda mau beli beli barang ini katakanlah barangnya ini harganya 120.000 120.000 terus mendapat diskon yaitu sebesar 20% jadi ini harganya berapa bener tapi efektif mas yang efektif ya kurang-kurangin lho kesuen berapa wihurna efektif mas dikurang-kurangin lor efektif yang paling efektif ya yang ngangguk kalkulator yang paling efektif ya mesti biasanya yang kurang diskon mesti dikurangi pro pakai HP itu sekarang hitungan pakai HP HP ini ada kalkulator itu gitu gimana kurangi kelamaan 0,8 0.8 kali 120 0,8 kali 120 ketemu pirokwi berapa mbak nah ya itu harganya soalnya 0.6 oh jokowi ngitung nggak ngitungnya kesuai nggak ngitung supermarket kok dikurangi piro jembat nggak usah mikir gitu jadi kalau ngitung dapat diskon itu diskonnya dapetnya berapa oh diskonnya adalah 30% berarti kan anda mendapat 70% kan 70% 0.7 dikalikan harganya ketemu tau sangat ngurangi ngitung amper kebanyakan belum paham diskonnya gitu dikurangi gitu ya paham ya paham ya nggak perlu dikurangi kan langsung 0.8 dikalikan dengan 120 ketemu 96 nggak perlu pakai dikurangi seperti tadi apakah salah yang dikurangi betul tidak ada masalah tadi saya katakan bahwa di dalam pembuatan program seperti itu bukan tidak efektif tapi yaitu kurang apa saja bukan tidak salah bukan benar ya bukan salah ya tetapi kurang efektif saja seperti itu oke ya terus nanti kita akan kalau paling gampang seperti ini total dikurangi dengan diskon ya tampilkan hasil program di atas kita akan lihat di sini nah ini ya ini program hitung pembayaran kontan sama dengan tadi ya nama tipenya string harga dan total tipenya real jumlahnya tipenya integer ada diskon dan bayar tipenya real begin program dimulai dari sini clear screen masukkan nama barangnya nama barangnya apa yaitu read line nama masukkan harga barang kita baca parablenya harga sudah dideklarasikan di sini tipenya real masukkan jumlah barangnya read line kita baca parablenya yaitu jml di sini sudah kita deklarasikan yaitu tipenya integer seperti itu terus berikutnya kita akan mendapatkan total yaitu harga dikalikan dengan jumlah harganya berapa dikalikan dengan jumlahnya ketemulah totalnya jadi total harganya adalah yaitu pakai ini tadi pasan sepasi kosong nah kalau kita menggunakan diskonnya tadi diskonnya adalah yaitu 15% karena kita itu diskonnya maka total dikalikan 15 dibagi dengan 100 atau berarti diskonnya tadi berapa 0.15 paham ya jadi harga dikalikan dengan 0.15 itu ketemu diskonnya jadi bayar berarti total dikurangi dengan diskon kalau gampangannya kan ngitungnya seperti itu jadi total dikurangi dengan diskon totalnya berapa terus dikurangi diskonnya berapa maka dapat potongan sebesar berapa persen di sini terus total bayarnya adalah ini ini contohnya seperti ini nama barang pena masukkan harga barangnya itu 3500 masukkan jumlah barangnya 5 totalnya berapa yaitu 17500 dapat potongan sebesar 15% yaitu 2625 total bayarnya adalah 17000 dikurangi 2625 yaitu 14875 seperti ini oke ini latihan was persegi panjang tadi sudah algoritmanya penutup ada yang mau tanyakan kalau ada silahkan ada yang mau tanyakan silahkan kalau ada yang mau tanyakan baik yang hadir secara online maupun yang secara offline silahkan ada yang mau tanyakan tidak ada baik ya kelihatan tadi saya mulai ya saya buat judul yang pertama tadi judulnya apa terus ini kata program ya saya tulis sudah besar program cari apa tadi cari underscore luas segi 4 yang pertama tadi ya ini kan terus aduh kok jesus CRT terus variabelnya tadi saya terus variabelnya tadi ada ada segi 4 tadi ada PJG ya panjang koma LBR koma apa yaitu luas luas T2 integer ini ya terus program dimulai dari sini ya begin ini terus apa lagi CLR SCR kalau sudah kita teruskan berait kurung buka ya ini ya jangan sampai salah dengan sip dengan angka 9 jangan sampai di sebelah kirinya kalau sebelah kirinya ini lebih kecil ya bedanya disitu right berapa masukkan panjangnya gitu ya masukkan panjang segi 4 segi 4 masukkan panjang segi 4 sama dengan saya hanya tuliskan seperti itu supaya rapi saja read line read line read line sudah kita deklarasikan itu PJG tipenya adalah integer nah read lagi masukkan lebar segi 4 seperti ini ya read line terus apa lagi yaitu LBR sudah ketemu kan masukkan panjang dan lebarnya kan ya dimasukkan hanya ada 2 panjang dan lebar untuk luasnya kita tulis pakai rumus luas titik 2 sama dengan yaitu PJG sesuai dengan identifiernya namanya adalah PJG dikalikan dengan LBR nah seperti ini titik koma kalau sudah tampilkan yaitu hasilnya right jadi luas segi 4 adalah kan titik-titik ini ya sama dengan disini ya tanda petik koma nah disini yang langsung ditampilkan itu luasnya seperti ini karena kita tidak apa tidak memasukkan ya tetapi disitu ini read line kita supaya diberi kesempatan untuk membaca paragel tersebut karena sudah ditutup dengan N titik udah ya terus apa kemarin jalankannya pakai apa kontrol F9 disini kita boleh pakai run kontrol F9 boleh ya run nah kalau betul seperti ini masukkan berapa panjangnya saya sih dengan 10 masukkan berapa lebarnya 5 nah enter nah jadi luas segi 4 nya adalah yaitu 50 paham ya sampai sini ada yang tanyakan sudah saya demo kan satu nanti yang kedua sebentar lagi monggo kalau ada yang tanyakan silahkan ada yang tanyakan kalau sudah betul gimana ya kita simpan file baru kita save save disini ya kasih nama apa segi 4 sego bapak contoh aja disini kalau copyright seperti ini berarti disana dulu sudah ada seperti itu saja biasa salah ya nah seperti ini oke ya kalau sudah untuk membuat yang kedua segi apa luas segi 3 anda gak perlu membuat dari awal tetapi dengan cara disimpan file save S yang sinama SG3 disana sudah ada karena sudah pernah saya buat nah ini saya jawab aja yes nah sekarang tinggal aja diganti disini luas segi 4 nya ganti dengan 3 ini lebih efektif ya daripada anda membuat dari awal kan parabelnya sama tidak ada bedanya kan kalau segi 3 berarti apa PGG ya alasnya ya alas nah kali tinggi tinggi boleh disingkat TGG tinggi TGG gitu ya atau mau ditulis lengkap juga boleh nah ini terus was sudah terus disini luasnya karena segi 3 itu ada pembaginya maka luasnya tipenya apa ya itu real saya kasih di bawahnya tipenya adalah real nah seperti ini T koma sudah nah seperti ini ya sekarang kita bukan masukkan panjang segi 3 tetapi masukkan alas segi 3 ya panjang segi 4 tidak tapi alas segi 3 nah seperti ini alas segi 3 kan gak usah nulis terlalu panjang disini hanya ganti ini saja terus sekarang sudah masukkan yaitu tinggi tinggi segi 3 ini ya 3 kita samakan disini ya supaya parabelnya lurus aja seperti ini parabelnya disana tulis apa alas ya tulis aja alas seperti ini alas terus disini tulis TGG TGG tinggi nah udah berarti disini rumusnya tadi berapa 0.5 dikali dengan apa alasnya dikali dengan TGG ya jadi luas segitiganya apa adalah luas nah bedanya kalau pakai tipe real ini pakai pesan tempat dulu pakai pesan tempatnya apa yaitu disini 6 boleh 2 boleh 5 boleh nah ini contohnya adalah seperti ini udah langsung kita run on track 9 run nah pas segitiganya berapa apa alasnya berapa 20 terus tingginya berapa 15 ketemu yaitu 150 oke sampai sini ada yang tanya kan silahkan kalau ada yang tanya kan untuk membuat programnya sudah jadi kan selamat menikmati Terima kasih.